Tes cepat masalah ini dilakukan oleh petugas medis dari Bidokkes Polda, Metro Jaya. Meski dalam acara yang digelar FPI ini dihadiri ribuan orang, namun dari tiga hari yang disediakan untuk tes cepat ini hanya diikuti warga dalam jumlah yang tak banyak. Hingga pukul 10 pagi tadi, terpantau baru 30 warga yang datang ke lokasi tes cepat ini. Jumlah peserta tes cepat yang datang sejak hari Minggu masih di bawah target, meski pihak kepolisian menyiapkan sekitar seribu alat tes. Ada acara maulid yang diselenggarakan pada tanggal 14 dengan kesadaran yang benar-benar dimiliki. Contoh kayak kemarin ada warga yang datang dari luar kota, dia merasa hadir pada saat itu, dia memberikan dengan sukarela pemeriksaan untuk dirinya. Dan alhamdulillah hasilnya reaktif, non-reaktif ya maksudnya. Dari hasil semua yang pemeriksaan dua hari berturut-turut hasilnya non-reaktif. Informasi lebih lengkap seputar tes cepat masal pasca kerumunan di acara FPI akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Kompas TV, ada Dhani Saputra di sana. Selamat siang Dhani, bagaimana jalannya tes cepat masal hari ini dan apakah sudah ada hasilnya siang ini? Ya selamat siang Astrid untuk tes cepat masal hari ini. Untuk hari terakhir dilaksanakan dari rangkaian tanggal 22 hingga tanggal 24 hari ini di SDN 01 Petamburan. Hingga saat ini memang sudah terkumpul sekitar, maksud saya sudah ada sekitar 70 orang warga yang sudah mendatangi SD1 Petamburan untuk menjalani tes cepat masal dengan jumlah reaktif sudah ada 4 orang, sekitar 4 orang. Namun kalau misalkan kita hitung dari tanggal 22 hingga sekarang, hingga saat ini, hingga hari ini memang belum ada warga yang terkonefirmasi positif COVID-19 dari hasil tes cepat masal yang dilakukan oleh Bidokes, Polda, Metro Jaya. Meski begitu untuk 4 orang yang reaktif yang saya sebutkan ini, kita masih harus menunggu hasil dari tes usap lanjutan ataupun tes swab. Nanti baru bisa kami perbaharui lagi informasinya apakah nantinya memang mereka ada warga yang terkonfirmasi positif dari hasil tes cepat masal ini. Tadi juga saya pantau memang dimulai pada pukul 9 pagi, namun setengah jam sebelumnya warga sudah berdatangan. Seperti itu Astrid. Nah, tadi saya pantau juga selama jalannya tes sekitar dari jam 9 hingga saat ini sekitar jam 11 siang, terlihat para petugas medis terus mengingatkan para warga untuk selalu mengupdate ataupun menanyakan hasil dari tes rapit mereka, apakah mereka reaktif ataupun non-reaktif. Karena tadi beberapa warga saya pantau setelah tes, justru mereka langsung pulang ataupun mengambil sembako yang disediakan. Nah, tadi saya tanya kepada pihak kelurahan, betul dia diiakan ataupun dikonfirmasi sembako yang disediakan ini merupakan dalam tanda kutip adalah alat pemancing bagi para warga untuk datang menjalani tes cepat masal di kelurahan Petamburan hingga saat ini. Astrid. Ya, Dhani, dari pantauan sejak hari pertama terlihat kalau memang hanya sedikit warga yang datang untuk tes cepat bahkan panitia harus menyiapkan sembako sebagai alat pemancing gitu. Apa penyebabnya? Dan jika memang ini targetnya ini tidak terlampaui, apa langkah selanjutnya? Ya, Astrid, tadi saya juga sempat menanyakan kepada pihak kelurahan, apa sebenarnya sebab dari rendahnya, maksudnya tidak tercapainya target dari seribu alat tes yang disiapkan oleh Bidoges Polda Metro Jaya. Tadi pihak kelurahan menyampaikan bahwa ini campuran, Astrid, faktornya. Mulai dari misi informasi, ketakutan, ataupun juga trauma. Jadi warga hingga saat ini, kalau misalkan digabungkan dari tanggal 22, masih di bawah 250 warga yang sudah mendaftar ataupun menjalani tes cepat dari total seribu alat yang disediakan. Untuk langkah selanjutnya, memang hari ini nantinya akan terus dilakukan penyemprotan disinfektan di sekitar kelurahan Petamburan. Namun untuk lanjutan dari tes ini, tindak lanjutnya memang dari pihak kelurahan sudah menyampaikan bahwa target mereka justru untuk hari ini lebih baik disamakan saja dengan hari-hari sebelumnya, yaitu sekitar 80. Jadi kalau misalkan tidak melebihi ataupun sekitar 500, ataupun bahkan bisa menghabiskan alat tes yang sudah disediakan, mungkin itu bukan target mereka. Jadi target mereka ini justru untuk hari ini, hari terakhir, hanya 80 orang saja seperti itu. Walaupun dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Paul Fadil Imran kemarin sudah sempat menyatakan bahwa tes cepat masal hari ini diwajibkan untuk seluruh warga di kelurahan Petamburan. Seperti itu Astrid. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV dan Nisa Putra melaporkan langsung dari Petamburan, Jakarta.